Pena Wasiat Jelit 27 Sekarang, kita tak lebih hanya barang mainan dari Kenji Kongcu, di samping itu kita pun masih harus melakukan pekerjaan baginya, jangankan sebagai seorang dayang, bahkan sebagai seekor anjing peliharaannya pun masih tidak memadahi, bayangkan saja daripada hidup melewati penghidupan semacam ini, apakah tidak lebih baik mati saja? Semuai, kenapa kau tidak melarikan diri saja tegur Lik H.O.O. dengan suara dingin? Bisakah kita melarikan diri? Kalian toh sudah pernah menyaksikan bagaimana kejinya tindakan mereka terhadap orang-orang yang berhianat kepada mereka, kalau bukan dijadikan umpan hari mau, tentu kau dibikin mati tak bisa hidup pun tak dapat. Lik H.O.O. menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Semuai, sebenarnya apa maksudmu mengajak orang itu datang kemari? Aku mengajaknya datang kemari adalah agar To'achi dan Jici dapat melihatnya. Sekarang, aku toh sudah melihatnya. Lantas, bagaimanakah menurut pandangan To'achi serta Jici? Tanya Angbotan kemudian. Kami masih belum begitu memahami, Semuai, dapatkah kau menerangkan dengan lebih jelas lagi? Apalagi yang harus ku katakan? Aku hanya meminta agar kalian suka melihat orang ini saja. Lik H.O.O. segera tertawa, katanya lagi, Semuai, bukankah tetap ku katakan aku dan Jimuai telah melihatnya, tapi apakah tujuan kedatangannya kemari? To'achi, haruskah ku katakan dengan sejelas-jelasnya aku telah membicarakan persoalan ini dengannya, dan pembicaraan tersebut sudah cukup jelas, aku berharap agar dia bersedia menampung kita bertiga. Maksudmu mengawini kita bertiga sebagai istrinya? Soal ini dia belum meluluskan, cuma dia telah bersedia untuk mengijankan kita mengikutinya, mau dijadikan sebagai gundik atau dayang, dialah yang akan memutuskan. Oh oh oh, kau suruh kami ikut dia sebagai dayang teriak uibwe tiba-tiba. Jici, coba kau perhatikan dirinya secara baik-baik pinta Angbotan segera. Itu mah tak perlu, aku sudah cukup jelas memperhatikan dirinya. Bagaimana kalau dia dibandingkan dengan Kengji Kongcu? Dia maupun Kengji Kongcu adalah dua orang manusia yang berbeda, mana mungkin bisa diperbandingkan? Selama beberapa hari tinggal dalam kuil kecil itu, sudah banyak persoalan yang telah Siau Moai pikirkan di antaranya. Yang paling penting adalah kenapa kita tidak mau meninggalkan Kebun Raya Ban Hoawan ini. Bukankah sudah kau katakan secara jelas tadi, kau takut ditangkap mereka dan dijatuhi hukuman mati kata Lik Hau? Itu hanya salah satu alasannya saja. Lantas masih ada alasan apalagi tanya UIBWE. Sesungguhnya kita telah terbelenggu oleh semacam kekuatan yang tak berwujud yakni jaring cinta, cuma kita sendiri saja yang tidak mengetahuinya. Oh 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 UIBWE berseru tertahan. Lik Hau juga menghembuskan napas panjang, katanya. Sem Moai, apa yang kau pikirkan itu mungkin saja ada benarnya cuma, tanda petik. Dengarkan dulu keterargan kutukasang botan, mungkin apa yang kupikirkan memang terlampau banyak, tapi cicil berdua mungkin saja belum pernah berpikir sampai ke situ. Selama ini, kita bersaudara memiliki kontak batin yang cukup kuat dan mungkin karena pandangan kita dalam persoalan ini berbeda maka kita tak pernah mengungkapkannya satu sama lain. Sekarang, aku telah bertekad untuk pergi mengikutinya, mau dijadikan gundik atau dayang, aku rela. Bila cicil berdua enggan menghianati kengji kongcu, maka hal ini merupakan urusan cicil berdua, siau Moai tak ingin terlalu memaksa, siau Moai hanya memohon kepada cicil berdua untuk mengingat pada hubungan persaudaraan kita selama banyak tahun, untuk melepaskan diriku pergi dari sini. Kau, siau Moai seru I.B.W.E. Cici, jangan turun tangan secara sembarangan, bujuk angbotan lagi, meski ilmu silat yang kita bertiga miliki sangat lihai, tapi jika dibandingkan dengan ilmu pedang cukongcu, kita semua masuk bukan tandingannya. Oh oh oh, benarkah dia memiliki ilmu silat yang demikian lihainya seru Lik H.O. Siau Moai tidak berani membohongi Cici berdua Lik H.O.O. segera tertawa dingin ujarnya. Siau Moai tetap tidak percaya kalau dia memiliki ilmu silat yang begitu lihainya. To'aci, kenapa kau begitu tak percaya kepada Siau Moai? Lik H.O.O. tertawa hambar, katanya. Siau Moai, persoalan ini tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, tak usah Siau Moai risaukan kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya kembali. Siau Moai, coba turun tanganlah untuk menjajal kepandayan silat yang dia miliki. Siau Moai turut perintah. Belum selesai ucapan tersebut diutarakan UIBWE telah turun tangan dengan kecepatan luar biasa, kelima jari tangannya direntangkan dan segera mencengkeram pergelangan tangan kanan Siau Hoang. Dengan cepat Siau Hoang menggerakkan pergelangan tangan kanannya ke bawah untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut. Setelah itu secepat kilat kelima jari tangannya membalik ke atas dan berbalik mencengkeram pergelangan tangan kanan UIBWE, katanya dengan dingin. Nona, serangan yang kau lancarkan itu terlampau lambat gerakannya. UIBWE menjadi tertegun, serunya kemudian, Toachi, hebat juga bocah muda ini. Siau Hoang tertawa hambar sambil melepaskan cengkeramannya pada pergelangan tangan UIBWE, sorot matanya segera dialihkan ke tubuh LikHao, kemudian katanya. Nona besar, apakah kau juga kepingin menjajal? Kau bermaksud menghadapi kami bertiga secara bersama? Bila kalian bertiga bersedia untuk bertarung melawanku, apa salahnya kalau mencoba untuk mengerubutiku? Besar betul kata-katamu itu serulik hao. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah hangbotan, setelah itu tambahnya, SEM MOAI, bagaimana menurut pendapatmu? Sekalipun kita turun tangan bersama tetap bukan tandingannya, buat apa Toachi mesti bersusah payah untuk mencobanya? Maksud SEM MOAI, kau tidak bersedia untuk bekerjasama dengan kami untuk mengerubutinya tanya LikHao dengan kening berkerut. Maafkanlah dakut Toachi. Tiba-tiba LikHao menerjang maju ke depan, kemudian secara beruntun melancarkan tiga buah serangan berantai. Cus Yauhau dengan cekatan menggerakkan badannya miring ke samping, meski tanpa bergeser barang setengah langkah pun, namun ketiga buah serangan tersebut berhasil dihindari semua. LikHao segera manggut-manggut, serunya kemudian, lahm. Memang hebat sekali kepandaian silatnya. Toachi, sekarang kau sudah percaya dengan perkataan Siaw MOAI bukan ujar angbotan kemudian. Yee, aku sudah percaya sekarang, dia memang jauh lebih hebat daripada kita bertiga. Kalau Toachi sudah percaya, hal ini lebih baik lagi. Siaw MOAI, pernahkah kau pikirkan, sekalipun dia dapat menangkan kita bertiga, namun sanggupkah dia untuk menangkan kengji kongcu? Sekalipun tak bisa menangkan dirinya, lebih baik kita mati dalam pertarungan membelai kongcu ini, daripada mati sengsaras di dalam kebon raya banhoawan. Siaw MOAI aku lihatka sudah benar-benar terpikat olehnya. Toachi, dia adalah seorang kuncu, paling tidak ia dapat menganggap kita sebagai sesama manusia. Bagaimanapun juga toh nasib kita akhirnya juga sama, tak akan lolos dari hukuman keji mereka, dijadikan umpan buat harimau-harimaunya. Soal ini, nona sekalian tak perlu khawatir timbrung cu siaw hang kemudian. Kedelapan belas ekor harimau itu sudah mampus semua. Yee, aku telah mendengar suara pekikan ngeri dari harimau-harimau tersebut sambung angbotan. Siaw MOAI kata likhau, sudah kau periksa kah kalau kawanan harimau itu telah mati semua? Soal ini, siaw MOAI hanya mendengar dan belum melihat. Setelah melihat sendiri, hal ini baru bisa dipercaya, kalau cuma mendengar melulu, siapa tahu kalau itu palsu. Cu siaw hang yang menjumpai keadaan tersebut, segera gelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil menghela napas panjang. Nona Sem, setiap orang mempunyai pendapat serta jalan pikiran yang berbeda-beda, lebih baik jangan terlalu kau paksakan kehendakmu. Betul mereka adalah saudara-saudara angkatmu, namun kau tak akan mampu untuk mengetrapkan pendapatmu dalam hati mereka, apalagi menyeret mereka terjun ke air, mari kita pergi saja. Ang botan segera menghela napas panjang, katanya kemudian. To Aci, Jici, sudah lama kita mempunyai niat untuk menghianati Kebon Raya Ban Hoawan, hari ini kesempatan yang kita nanti-nantikan telah tiba, mengapa Cici berdua tidak bersedia untuk pergi bersama siaw MOAI? Sem MOAI, Tauci khawatir sulit buat kita untuk meninggalkan tempat ini dengan selamat. To Aci kembali ang botan menyela, sekalipun kita tidak mati bila tetap berada di sini, tapi penghidupan kita jauh akan lebih tersiksa dan sengsara daripada mati. Sem MOAI, Tauci, kau pun tak usah banyak berbicara lagi, tekat siaw MOAI sudah bulat, entah kalian mau ikut atau tidak, pokoknya siaw MOAI sudah bertekad akan pergi meninggalkan tempat ini, nah Cici berdua, siaw MOAI ingin mohon diri. Sem MOAI, apakah tidak kau pikirkan dengan lebih matang lagi ucap likho lagi? Siaw MOAI telah bertekad untuk pergi, jika Cici berdua tak mau ikut, terpaksa siaw MOAI akan pergi sendiri cu kong cu mari pergi. Tunggu sebentar bentak likho dengan suara keras, sem MOAI, kau tidak boleh pergi dengan begitu saja. Apakah Tauci hendak memaksa siaw MOAI dengan kekerasan? Sem MOAI kau tak boleh terlampau menuruti suara hati sendiri. Tauci bagaimanapun juga kita pernah bersama-sama, apakah kau betul-betul hendak membawa penyelesaian dari persoalan ini lewat suatu pertarungan? Likho menjadi tertegun lalu, katanya. Sampai begini dalamkah rasa cintamu kepadanya? Tauci kata Ang Boutan dengan wajah serius, keputusan yang siaw MOAI ambil kali ini bukan dikarenakan cinta yang terlalu mendalam, melainkan karena aku benar-benar menaruh rasa kasihan dan hormat kepadanya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kau bersiap-siap untuk bertarung melawan Tauacimu sendiri? Tauci siaw MOAI tidak punya maksud demikian, aku hanya berharap agar Tauci bersedia mengingat hubungan persaudaraan kita di masa lalu untuk melepaskan siaw MOAI agar bisa pergi dari sini. Adikku yang baik, masa perkataan cicimu tidak sulit kau turuti sama sekali? Tauci, setiap orang mempunyai cita-cita serta tujuan yang berbeda, kalau toh di antara kita bersaudara sudah tiada harapan untuk hidup bersama lagi, lebih baik jika kita mengambil langkah seribu untuk melakukan perbuatan serta mewujudkan cita-citanya sendiri. Baiklah, kalau memang kau ingin pergi, terserah kepadamu sendiri. Baik. Tauci, Jici, harap terimalah sebuah salam hormat dari siaw MOAI. Selesai berkata, dia lantas berlutut dan memberi hormat kepada Lik Hau. Ketika ia membalikan badan untuk memberi hormat kepada UIBWE, mendadak UIBWE menggoyangkan tangannya berulang kali seraya berkata, Sem MOAI harap tunggu sebentar. Kenapa sambung angbotan, apakah Jici tidak bersedia melepaskan siaw MOAI? Bukan, bukannya begitu, aku hendak pergi bersamamu. Liok Hau menjadi tertegun setelah mendengar perkataan adiknya itu, serunya dengan cepat. Jici MOAI, kau. Tanda petik. Tauci kata UIBWE dengan cepat, kau telah bermurah hati untuk melepaskan sem MOAI, apakah kau tidak bersedia melepaskan pula diri siaw MOAI? Lik Hau segera tertawa, katanya. Jici MOAI, sem MOAI setelah kalian pergi semua siapa? Pula yang akan mengurusi Tauacimu ini? Tauci, masa kau masih membutuhkan perawatan dari kami berdua ujar UIBWE? Tapi aku toh perlu mengawasi serta membimbing kalian. Kalau memang begitu, kenapa Tauci tidak ikut kami untuk pergi bersama dari sini? Aku masih memikirkan satu persoalan. Tauci kau harus berpikir beberapa lama baru bisa mengambil keputusan. Sekarang juga aku telah mengambil keputusan. Mau pergi? Atau tetap tinggal di sini? Pergi. Kita pergi bersama. Terima kasih Tauacimu seru angbotan dengan girang. Lik Hau segera mengalihkan sinar matanya ke wajah Cus Yau Hong. Setelah itu ujarnya, Cukong Cu, apa yang hendak kau lakukan terhadap kami tiga bersaudara? Aku tidak menerima syarat apapun. Semuai, apakah kalian belum membicarakan secara baik-baik? Kata Lik Hau kemudian sambil berpaling ke arah adiknya. Belum jawab anggotan, Tauci. Aku hanya memohon kepada Cukong Cu agar bersedia membawa kami keluar dari sini. Sedang apa yang akan kita lakukan selama mengikuti Cukong Cu? Belum Siau Moai bicarakan. Semuai, apakah sekarang boleh kita bicarakan? Tanya Lik Hau kemudian. Lebih baik jangan dibicarakan kata Cus Yau Hong, sebab begitu dibicarakan, besar kemungkinan kalau urusan tak ada penyelesaiannya. Semuai, coba lihat, bukankah dia jauh lebih sulit dihadapi daripada Kenji Kong Cu ke Lulik Hau? Tauci, kita tidak memohon apa-apa kepadanya, kita hanya memohon kepadanya agar membawa kita pergi meninggalkan tempat ini. Oh oh oh. Antara aku dengan Kenji Kong Cu mempunyai suatu perbedaan kata Cus Yau Hong lagi. Jika Kenji Kong Cu berbicara lain di mulut lain di hati, tapi apa yang telah ku sanggupi pasti akan ku wujudkan menjadi suatu kenyataan. Oh oh oh. Oleh sebab itu sekarang aku tidak bersedia meluluskan permintaan apapun yang kalian ajukan. Apakah sepatah dua patah kata manis pun tidak bersedia kau katakan? Tidak, sebab selama hidup belum pernah aku berbohong apalagi mengingkari janji. Baiklah, kami akan pergi mengikutimu, agaknya kau masih ada syarat lain? Ya, ada. Agaknya seperti kami yang memohon kepadamu. Itu sih tidak, kita hanya bisa bilang bahwa hal ini merupakan suatu kerjasama. Suatu kerjasama? Betul, kalian membantu aku untuk mencari seseorang, pun aku membawa kalian meninggalkan tempat ini, lagi pula aku pun bersedia untuk melindungi keselamatan jiwa kalian. Siapa saja yang akan melindungi kami Bu Hekbun? Hanya Bu Hekbun saja mampu untuk melindungi kami? Sesungguhnya, dalam dunia persilatan dewasa ini hanya Bu Hekbun saja yang sanggup untuk menghadapi para pendekar pedang macan kumbang hitam. Ah ah ah, masa iya? Sudah kukatakan kepada nona tadi, selama hidup aku tak pernah berbohong. Ah 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 i. Menurut apa yang ku ketahui, Bu Hekbun sudah mendekati jurang kehancurannya kata Lik Hau. Betul, Bu Hekbun memang sudah mendekati jurang kehancuran, tapi kami belum musnah, kalau kami tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi para pendekar. Macan kumbang hitam, dapatkah Bu Hekbun hidup sampai detik ini? Cuma Bu Hekbun tidak, masih ada Kepang. Apakah pihak Kepang juga bersedia untuk melindungi keselamatan kami? Asal kalian dapat menemukan seseorang, aku jamin pihak Kepang pasti akan melindungi keselamatan kalian dengan sepenuh tenaga. Siapa yang kau cari? Seorang pemuda berusia 20 tahunan yang bernama Tiong Nget Ki. Lik Hau termenung sebentar, kemudian katanya. Tiong Nget Ki kau maksudkan majikan muda dari Bu Hekbun? Betul. Cus Yau Hang mengangguk, majikan muda dari Bu Hekbun. Tanda petik. Aku tahu ada seorang pemuda memang disekap di lorong bawah tanah sana, tapi aku kurang tahu apakah dia bernama Tiong Nget Ki atau bukan. Berapa usia orang itu? Usianya tidak terlalu besar, walaupun sudah berapa hari tidak mau makan dan mukanya pucat-pias seperti mayat, tapi menurut perkiraanku, usianya tak akan melampaui 20 tahunan. Kalau begitu mungkin saja memang dialah yang ku cari, bagaimana kalau kita tengok kesana Lik Hau segera tertawa, katanya. Walaupun perjalanan dari sini sampai ke tempat itu tidak terlalu jauh, tetapi tidak gampang untuk dilalui. Apakah ada kesulitan? Yee-aa, besar sekali kesulitannya. Kita harus melewati tiga buah pos penjagaan, bahkan pos penjagaan yang satu lebih hebat daripada pos penjagaan yang lain. Nona, dapatkah kau menerangkan dengan lebih jelas lagi Pintacu Xiaohong? Aku hanya tahu kalau ketiga buah pos penjagaan itu sukar dilewati, tapi aku tidak jelas siapa saja yang berjaga di sana. Kalau begitu tentunya Nona tahu bukan jalanan yang manakah yang harus dilalui? Tentu saja tahu. Baik. Kalau begitu, tolong Nona suka membawa aku ke situ. Cukong Cu ujar Lik Hao kemudian, setelah kami tiga bersaudara bertekad untuk menghianati Kebon Raya Ban Ho Awan, sudah sepantasnya jika kau memberi pertanggungan jawab kepada kami. Maksudmu, apa yang hendak kau lakukan terhadap kami tiga bersaudara? Aku telah bersedia untuk membawa kalian keluar dari sini serta melindungi keselamatan kalian dengan sepenuh tenaga. Hanya janji itu saja? Nona masih mengharapkan apa lagi? Aku ingin bertanya, setelah itu kami bertiga harus ke mana dan ikut siapa? Bila badai sudah tenang kembali, dan kalian masih hidup, akan ku carikan orang yang cocok untuk mendampingi kalian bertiga sampai tua. Kau? Kenapa dengan aku? Setiap janji yang telah ku ucapkan kepada kalian pasti akan ku lakukan dengan sungguh hati. Kong Cu, andai kata kami tidak ingin kawin? Maka hal ini terserah pada keputusan Nona sendiri. Seandainya kami ingin mengikuti Kong Cu aku. Yee, aa, kami tak ingin kawin dengan orang lain, kami hanya ingin mengikuti Kong Cu sepanjang masa serta mendengarkan perintahmu. Bila kalian bertiga memang memiliki keinginan begitu, sudah pasti aku pun tak akan menolak, cuma perkataan ini tidak kuanggap sebagai janji, siapa tahu kalau di kemudian hari kalian bertiga akan berubah pikiran. Bagaimanapun juga, pemuda ini sudah banyak membaca buku, pengetahuannya luas membuat sudut pandangannya juga lebih luas serta terbuka, dengan begitu care pandangannya pun jauh berbeda dengan care pandangan umat persilatan lainnya. Jadi Kong Cu telah meluluskan permintaan kami terdengar Lik Hao bertanya. Yee, aa, aku meluluskan permintaan kalian, jika kamu bertiga mau mengikuti aku, sesungguhnya hal ini merupakan suatu kebanggaan buat diriku. Lik Hao kembali tertawa, katanya. Kong Cu, setelah mengalami suatu pelajaran yang cukup pahit dan getir, mau tak mau kami bertiga harus meningkatkan kewaspadaan kami, entah apakah Sam Muai telah memberitahukan soal nama kami bertiga dalam dunia persilatan kepada Kong Cu. Yee, aa, sudah ia katakan apakah sudah terperinci? Nona, apakah kau hendak mengulangi keterangan tersebut sekali lagi, tanya Cu Xiao Hong? Yee, aa, sudah seharusnya kalau ku terangkan sejelas-jelasnya, cuma singkatnya saja, pertama, nama kami bertiga dalam dunia persilatan kurang begitu baik, yakni perempuan-perempuan cabul atau perempuan-perempuan jalang menurut istilahnya para jago dari perguruan lurus. Soal ini aku sudah tahu. Kedua, di masa lalu kami bertiga telah banyak melakukan kejahatan sehingga tak bisa disangka lagi, banyak perselisihan dan ikatan dendam yang telah terjalin antara kami dengan murid-murid perguruan besar itu. Cu Xiao Hong segera mengerutkan dahinya rapat-rapat, katanya. Dapatkah kalian terangkan salah satu kejadian yang menurut kalian paling parah dan berat likho mengangguk, katanya. Baiklah. Kami telah merayu seorang murid Xiao Lim si sehingga ia meninggalkan perguruannya dan kembali. Menjadi preman, kemudian kami pun pernah merayu seorang murid Butong Pei sehingga menghianati perguruannya. Cu Xiao Hong tertawa getir, katanya kemudian, bagaimanakah selanjutnya dengan kedua orang itu? Kemudian murid Xiao Lim itu kena ditangkap kembali oleh gurunya dan dibawa kembali ke dalam kuil Xiao Lim si, konon lantaran ia melanggar peraturan maka dijebloskan ke dalam ruang Cai Tiwan untuk menjalani hukuman. Orang ini benar-benar besar sekali kobaran cintanya, Ji Mo Ai tidak kuasa menahan kobaran api cintanya yang membaras sehingga kemudian ditinggalkan dengan begitu saja, tapi dia masih berusaha untuk mengejar terus, kemudian aku dengar dia telah lewas di tangan Kang Ji Kong Chu. Yang seorang adalah murid Buddha, sedangkan yang lain adalah murid agama Tu, mereka semua adalah manusia-manusia yang sudah terlepas dari keduniawian, andai kata mereka melanggar peraturan karena keadaan terpaksa, hal ini masih dapat dimaklumi, tapi kalau dibilang karena tak kuat menahan godaan perempuan, maka itulah kesalahan mereka sendiri, resiko pun harus mereka pikul sendiri pula. Lik Hao segera menghela napas panjang setelah mendengar perkataan itu, katanya. Pendapat Kong Chu memang benar-benar jauh berbeda dengan pendapat orang biasa, walaupun kami tiga bersaudara telah melakukan perbuatan mesum, namun belum pernah kami gunakan obat perangsang atau sejenisnya, sebab kami tahu percuma saja memergunakan bantuan obat-obatan semacam itu, apalagi jika bertemu dengan seseorang yang berilmu tinggi, obat-obatan. Semacam itu sudah pasti tak akan mungkin bisa dipergunakan. Setiap kali merayu orang lelaki, kalian bertiga selalu turun tangan sendiri ataukah bekerja sama? Setiap perbuatan pasti ada hukumannya walaupun tingkah laku kalian bertiga memang brutal dan tak boleh diampuni, tapi sedikit banyak tentunya ada batasan-batasannya bukanlah, aku harap setelah kalian bertobat nanti, jangan sekali-kali kalian lakukan kembali perbuatan cabul semacam itu, mengerti? Sekarang, harap Nona suka membawa jalan buat diriku. Chu Kong Chu kata Lik Hao sambil tertawa sedih, apakah kau ingin mendengarkan kesan kami bertiga dengan Keng Ji Kong Chu? Chu Syao Hang segera tertawa. Tak perlu didengar lagi, paling-paling juga sama saja antara yang satu dengan lainnya. Tidak, cinta kami terhadap Keng Ji Kong Chu adalah cinta yang murni dan bersungguh-sungguh, itulah sebabnya kami bertiga baru bersedia untuk memiliki seorang suami yang sama dan lagi selama dua tahun ini kami selalu menjaga diri baik-baik, kami selalu menjunjung tinggi prinsip dari seorang istri yang setia. Oh, sungguhkah itu seru Chu Syao Hang? Setelah Buddha bersedia untuk mengungkap semua yang telah terjadi tentu saja tak sepatah katapun yang akan kami sembunyikan atau berbicara bohong. Kalian sudah terbiasa memainkan cinta kasih orang, sudah terbiasa mengobral cinta kepada setiap orang, Kenapa? Akhirnya bisa menaruh cinta yang bersungguh hati kepada orang lain? Barang siapa bermain api tidak akan terbakar, barang siapa bermain air tidak akan tenggelam di air. Kami telah terbiasa mengobral cinta, tapi akhirnya kami harus menelan pil yang pahit dalam soal cinta pula. Oh, tanda petik, sikap Kenji Kongcu terhadap kami tidak lebih hanya sikap mempermainkan, pada permulaan perkenalan, kami memang pernah melewatkan masa-masa yang romantis dan penuh kesyahduan, tapi itu cuma berlangsung selama setengah tahun lamanya, kemudian dia pun membawa kami menuju ke Kebon Raya Banho Awan, Sejak itulah kehidupan kami seakan-akan terisolir, kami dibuang dengan begitu saja di tempat ini. Bagaimana sekarang? Sekarang, di dalam pandangan matanya, kami tak lebih dari seekor anjing belak kacu siau hang segera tertawa, ujarnya. Nona, tidakkah kau merasa bahwa ucapanmu itu seolah-olah merendahkan derajat sendiri? Siapakah yang sudi mencemoh dan mempermalukan diri sendiri? Aku berbicara dengan sejujurnya, bayangkan saja, bila dia sedang teringat dengan kami, maka dia pun datang mencari kami, bila tidak teringat, mungkin di dalam satu bulan tak sekalipun kami dapat bersuamuka dengan dirinya. Cukup, mari kita mencari orang yang disekap itu lebih dulu tukas cu siau hang. Kong cu, kau mempunyai suatu kegagahan serta daya tarik yang bakal membuat kaum wanita terbuai, membuat gadis terpikat, kami bisa menghianati kenci Kong cu tak lain karena secara tiba-tiba kami berpendapat bahwa di dunia ini bukan cuma dia seorang yang mampu membuat kaum wanita terpesona. Hei, apa maksudmu? Aku rada tidak mengerti kata cu siau hang dengan kening berkerut. Lik hao segera menghela napas panjang, katanya. Inilah suatu perasaan yang timbul karena pengaruh kejiwaan, belum tentu orang lain akan berperasaan demikian, apabila mereka belum pernah merasakan pahitnya cinta seperti apa yang telah kami alami. Oh, kalau begitu, coba katakan. Sesungguhnya hal ini merupakan suatu sentuhan yang muncul dari dasar hati kecil kami, bila ia benar-benar seorang lelaki yang paling menawan hati, sekalipun kami disuruh menjadi kerbau atau kuda, akan muncul semacam kepuasan yang aneh dalam perasaan kami, Tak akan muncul sikap memberontak atau kurang puas di hati kami, akan tetapi sejak kemunculan cu kong cu di sini, kehadiranmu telah memberikan suatu bukti kepada kami bertiga. Bukti apakah itu? Terbukti kalau dia bukan lelaki paling menarik di dalam dunia ini. Aku sudah paham kata cu siau hang sambil tertawa, bagaimana kalau bisa berangkat sekarang? Kong cu, untuk menuju ke tempat penyekapan tersebut, kita harus melalui tiga buah pos penjagaan. Aku tidak takut. Sekalipun ilmu silat yang kong cu miliki sangat lihai dan sanggup menghabisi nyawa penjaga di sana, namun suara pertarungan yang sedang berkobar itu sudah pasti akan menarik perhatian orang lain. Tanda petik. Hal ini memang suatu persoalan yang serius dan merisaukan hati. Cu siau hang segera berpikir sebentar, setelah itu tanyanya, lantas bagaimana menurut pendapat Nona? Setelah kami bertiga menyatakan kesanggupan untuk berbakti kepada kong cu, belum pernah kami membuat jasa untukmu, Kenapa tidak kong cu beri sekali kesempatan kepada kami untuk membuat jasa? Care apa yang hendak kalian pergunakan? Untung saja para penjaga yang berada di ketiga pos penjagaan itu semuanya lelaki, lagi pula lelaki yang gampang terpikat oleh rayuan perempuan, paras muka kami bertiga toh tidak terhitung jelek bukan? Cu siau hang segera mengerti, supaya hendak menggunakan rayuan mautnya untuk merobohkan penjaga-penjaga di situ. Setelah berpikir sebentar, cu siau hang bertanya lagi, dapat dipergunakan kah care ini? Di dunia ini tidak banyak terdapat kaum lelaki macam cu kong cu, oleh sebab itu kami yakin 90% pasti berhasil. Bagaimana dengan aku? Bila cu kong cu bersedia untuk mempercayai kami, serahkan saja tugas ini kepada kami, sebab hal ini merupakan yang baik di antara care-care lainnya. Apakah aku harus menunggu kalian di sini? Sam Moai akan tetap tinggal di sini untuk menemani kau. Kong cu ang botan segera menimberung. Selama hidup Toa Chi selalu memegang janji yang telah diucapkannya, Jika kong cu percaya, marilah kita menunggu di tempat ini saja. Cu siau hang segera berpikir. Dengan ditinggalkannya satu orang di antara mereka untuk menemaniku, sudah pasti mereka tak akan berani bermain curang. Ketika dilihatnya mereka itu membungkam terus, Liu Kao segera berkata lebih jauh. Barusan kami mendapat laporan yang mengatakan bahwa ada orang telah menyerbu ke Kebun Raya Banho Awan, kecuali sekawanan manusia yang diutus untuk membunuh kalian, lainnya dilarang keluar dari bawah tanah. Apabila kong cu ikut bersama kami bukankah hal ini justru akan meningkatkan kewaspadaan mereka? Cu siau hang manggut-manggut, katanya kemudian, baiklah, harap Nona berdua bisa cepat pergi dan cepat kembali. Paling lambat dalam satu jam kemudian kami pasti sudah kembali kemari selesai berkata gadis Lik Hao telah menyelinap pergi dari tempat tersebut. UIBWS segera mengikuti di belakangnya, tinggal cu siau hang dan angbotan dua orang. Tiba-tiba cu siau hang tertawa, katanya. Nona sem, sudah cukup lama kita berada di sini, aku khawatir beberapa orang temanku yang berada di atas sana sudah tak sabar lagi menunggu. Tanda petik. Yee aa, mungkin saja demikian, maksud kong cu apa yang harus kita lakukan sekarang? Adakah suatu care yang bisa kita lakukan untuk memberi kabar kepada mereka? Moga-moga saja beberapa orang temanmu itu sanggup menahan diri dan tidak berteriak-teriak mencari jejakmu. O-o-o, D-W-O-O. Itu sih tak mungkin, cuma sudah pasti mereka akan pergi kemana-mana untuk mencariku. Aku pikir dalam kebun bangho awan tentu terdapat orang-orang kalian yang mengawasi gerak-gerak kami. Aku khawatir apabila di antara mereka sampai terlibat dalam suatu pertarungan. Siapa yang akan bertarung dengan kalian? Bukankah, di dalam kebun raya bangho awan ini sudah hadir beberapa orang jago lihai? Apakah nona tidak tahu? Aku tahu akan hal itu, tapi waktu untuk turun tangan belum tiba, tiada pilihan buat mereka selain menunggu. Kapan sih waktu yang telah mereka tetapkan agaknya senja nanti, sekarang, selama mereka yang diutus menuju ke kebun raya untuk menghadang dan menyergap mereka? Sebagian besar masih berada di dalam lorong bawah tanah tak mungkin mereka akan melangsungkan serangan secara besar-besaran. Tak heran kalau tiada sesuatu gerakan apapun meski aku telah membinasakan ke-18 ekor harimau buas itu memiliki suatu kesabaran yang luar biasa, Jangan toh kalian baru membunuh 18 ekor harimau buas sekalipun 18 orang jago yang terbunuh pun, mereka tak akan melakukan tindakan apa-apa. Oh oh oh, rupaya begitu. Itulah sebabnya, kalian tak pernah berhasil menemukan jejak musuh, kata Angbotan lebih jauh. Nona Sem, kenapa mereka harus menunggu sampai senja nanti baru mulai turun tangan? Soal ini aku sendiri pun kurang jelas, agaknya seperti menunggu kedatangan seseorang. Menunggu orang? Siapa yang sedang mereka nantikan? Kongcu, aku benar-benar tidak tahu. Dalam Kebun Raya Ban Hoawan kami tidak lebih hanya manusia kelas 2, kelas 3, rahasia yang penting dan perundingan besar hanya diketahui oleh mereka dari tingkat atas, kami tak pernah diperkenankan untuk turut serta. Apakah Kenji Kongcu merupakan pemimpin dari Kebun Raya Ban Hoawan ini? Sekalipun dia bukan pemimpinnya, paling tidak dia merupakah salah seorang manusia penting di dalam Kebun Raya Ban Hoawan ini. Apakah dia seringkali tinggal di dalam Kebun Raya Ban Hoawan ini? Bila dia mau datang, maka secara tiba-tiba dia akan muncul di sini, bila dia mau pergi, dia pun tak pernah mengatakan kepada kami akan pergi kemana, apakah dia tinggal juga di dalam Kebun Raya Ban Hoawan ini. Kami sendiri juga kurang tahu. Cus Yau Hang segera termenung dan tidak banyak berbicara lagi, Ang Botan menghela nafas panjang, kembali ujarnya. Kongcu, apakah kau tidak percaya dengan perkataanku? Percaya, aku lagi berpikir, sebetulnya manusia yang bernama Kenji Kongcu itu adalah manusia macam apa dan datang dari mana? Selamanya ia tak pernah membicarakan soal asal-usulnya dengan kami, sekalipun sedang terlibat dalam permainan cinta dan dalam suasana romantis, dia tetap membungkam dalam seribu bahasa. Cus Yau Hang manggut-manggut. Sekali lagi ia terjerumus dalam pemikiran yang dalam dan tidak menyangka kalau dalam Kebun Raya Ban Hoawan ini bisa terdapat persoatlan yang begitu rumit. Satu jam sudah hampir lewat, namun Lik HOO serta UIBWE belum nampak juga muncul di sana. Walaupun Cus Yau Hang merasa gelisah sekali di dalam hatinya, namun kegelisah akan tersebut tak sampai diperlihatkan di atas wajahnya. Berbeda dengan Ang Botan, ia sudah mulai tak sabar lagi, sambil bergendong tangan ia berjalan bolak-balik ke sana kemari dengan wajah yang amat gelisah. Tiba-tiba pintu kamar dibuka orang, menyusul kemudian UIBWE menyelingap masuk. Dengan cemas Ang Botan segera berseru. Oh oh, sungguh mencemaskan sekali, mana To'achi orangnya sudah berhasil kita tolong, To'achi ada. Di belakang sahutu UIBWE. Tiba-tiba pintu rahasia yang lain terbuka dan Lik HOO melangkah masuk ke dalam ruangan. Di dalam bopengannya mendukung seseorang yang tidak kesadarkan diri. Rambut orang itu awut-awut tanpa karuan sehingga raut wajahnya hampir tertutup sama sekali. Tapi dalam sekilas pandangan saja Cus Yau Hang dapat mengenali orang itu sebagai Tiongit Ki. Sekuat tenaga dia berusaha untuk mengendalikan pergolakan emosi di dalam hatinya, sambil menjura dia memberi hormat, katanya. Terima kasih banyak Nona. Tak usah berterima kasih, coba kau periksa dulu, apakah dia adalah orang yang hendak kau tolong? Betul, dialah yang sedang ku cari-cari, dialah si Yau Suteku Tiongit Ki Sahut Seng Pemuda. Dalam perkiraan semua, entah berapa banyak waktu dan tenaga yang harus dia keluarkan sebelum berhasil menemukan Tiongit Ki, siapa tahu adik seperguruannya ini berhasil ditemukan dengan begini mudahnya tanpa bersusah payah. Itulah yang dikatakan, dicari dengan susah payah sampai sepatu jebol pun tidak ketemu, tahunya berhasil ditemukan tanpa susah payah. Pelan-pelan Lik Hao membaringkan tubuhnya ke atas tanah, kemudian ujarnya. Entah dia sudah dicekoki sejenis obat atau jalan darahnya sudah ditotok orang, silahkan Cu Kong Cu memeriksa sendiri. Cu Syao Hang segera membungkukan badannya untuk memeriksa, dia menyaksikan sepasang metel, Tiongit Ki terpejam rapat-rapat, mukanya pucat, tapi napasnya berjalan normal. Untuk sesaat Cu Syao Hang sendiri pun tak bisa menentukan apakah dia terpengaruh oleh obat atau tertotok jalan darahnya, maka dia pun menanyakan hal ini kepada Lik Hao. Soal ini aku sendiri pun kurang tahu jawab Lik Hao, cuma menurut pendapat kami Syao Moai, besar kemungkinan kalau jalan darahnya sudah ditotok orang. Cu Syao Hang manggut-manggut. Nona bertiga ujarnya kemudian mumpung mereka belum melakukan suatu tindakan, bagaimana kalau kita tinggalkan dulu tempat ini? Kong Cu tak perlu sungkan, mulai sekarang kami bertiga badan berikut nyawa sudah menjadi milik Cu Kong Cu, asal Kong Cu ada perintah, mau terjun ke api atau mendaki bukit bergolok, kami tidak akan menampik. Cu Syao Hang menjadi tertegun, tiba-tiba saja dia merasakan adanya suatu beban yang sangat berat menindih di atas bahunya, Bu Hek Bun adalah suatu perguruan kaum lurus dalam dunia persilatan. Jika dia sampai membawa Lik Hao, UI BWS serta Ang Botan yang bernama Jelek di mata masyarakat untuk melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, sudah pasti peristiwa ini akan sangat menggemparkan seluruh dunia dan sedikit banyak nama baik Bu Hek Bun pun tentu akan terpengaruh. Sekarang, dia baru mengerti pandangan suhunya yang lebih ke depan, dia baru menyadari apa sebabnya ia telah dibebas tugaskan dari ikatan perguruan Bu Hek Bun oleh gurunya menjelang saatnya menghembuskan nafas penghabisan. Bagaimana keadaan tersebut sungguh merupakan suatu bantuan yang amat besar, karena dia dapat bertindak lebih. Leluasa lagi tanpa takut terikat oleh peraturan-peraturan Bu Hek Bun. Seandainya tidak begini, dia pun tak dapat mengambil keputusan menurut keadaan dan tak dapat meluluskan permintaan Lik Hao bertiga untuk mengikuti dirinya dan berarti dia pun akan sulit untuk menemukan jejak siau sutenya. Memang banyak kejadian di dunia ini yang sukar diduga sebelumnya, tapi kera yang terbaik adalah bisa memanfaatkan keadaan serta memegang posisi yang menguntungkan. Kongcu, apa yang sedang kau pikirkan tiba-tiba Lik Hao menegur sambil tertawa? Oh, tidak. Kongcu, apakah kau menjumpai kesulitan? A-A-A-I, terus terang, aku sedang berpikir bagaimana caranya untuk memberi keterangan kepada subohku nanti. Kongcu, kau tak usah bersedih hati, dalam menghadapi persoalan apapun tak usah murung, bila subohmu bertanya nanti, katakan saja bahwa kami adalah dayang yang kau terima untuk melayani dirimu. Nonab begitu memikirkan tentang diriku, hal ini sungguh membuat aku merasa malu sendiri. Tidak, kami pasti akan mendatangkan sedikit kesulitan kepadamu, dan kami tahu hal ini tak dapat dihindari, nama kami di masa lalu memang terlampau jelek, tapi kami pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mengurangi kesulitan tersebut sampai batas-batas yang mudah. Nona bertiga kata Xiaohang, kemudian apa yang telah aku orang Shuchu janjikan kepada kalian pasti akan kulaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nona bertiga tak usah khawatir, sekarang mari kita berangkat. Cukongcu, apakah tidak kau coba dulu, dapatkah jalan darah di tubuh Tiongkongcu itu kau bebaskan usulang botan? Lebih baik kita bawa dia keluar dari sini lebih dulu kenapa? Sebab aku hendak menyuruh Sunio melihat keadaannya lebih dulu, kemudian baru berusaha untuk membebaskan jalan darahnya. Baik, terserah kepada Kongcu sendiri, ucap ang botan. Ji Muai, Sem Muai, mari kita berganti pakaian dulu sambil membawa senjata, serulik hao, mulai sekarang kita harus menegakkan kembali nama tiga kuntum bunga tersebut dalam dunia persilatan. Nona bertiga, lebih baik kalian jangan terlalu menyolok dulu kata Xiaohang sambil tertawa. Kenakan saja pakaian luar, tutupi lambang di atas pakaian yang kalian kenakan itu. Lik hao tertawa. Baik, kami akan menuruti semua perintah dari Kongcu. Ketiga orang Nona itu segera berganti pakaian, lalu masing-masing mengenakan sebuah jubah panjang untuk menutupi lambang mereka. Lik hao tetap memakai baju berwarna hijau pupus, Uibwe mengenakan baju berwarna kuning, sedangkan ang botan mengenakan baju berwarna merah. Ketiga orang perempuan itu semuanya menyanggul rambut mereka model keraton, pakaian yang dipakai berwarna-warni sehingga kelihatan menyolok sekali. Menyolok atau tidak adalah soal kedua, maka Cu Xiaohang segera membawa mereka meninggalkan tempat itu. Senjata yang dibawa tiga bersaudara itu adalah sebilah pedang mestika. Lik hao segera membuka pintu kamar yang berhubungan dengan tempat luar, sinar matahari segera menyorot masuk ke dalam. Ang botan dan Uibwe menerjang lebih dulu keluar sana. Cu Xiaohang sambil membopong Tiong Itki berjalan di tengah, sedangkan Lik hao di paling belakang. Setelah keluar dari pintu besi, sinar matahari terasa menyilaukan mata, bau bunga yang harum semerbak menusuk hidung. Mendadak terdengar Uibwe membentak keras. Berhenti. Siapa di situ? Kemudian terdengar suara lain berkumandang pula. Xiaohang Sute. Ternyata yang datang adalah Teng Chuan. Teng Chuan menghembuskan napas panjang dengan langkah lebar dia segera maju mendekat sambil berseru. Sute, siapa yang berada dalam dukunganmu itu? Toa Suheng, dia adalah Itki Sute jawab Cu Xiaohang. L.T. Kisute? Kau telah menemukannya suara Teng Chuan. Kedengaran agak gemetar. Cu Xiaohang manggut-manggut. Yaa, untung saja ada ketiga orang nona ini yang membantu diriku katanya. Teng Chuan memperhatikan Lik hao sekejap, kemudian katanya. Ketiga orang nona ini maksudmu? Betul. Ketiga orang nona itulah orangnya. Teng Chuan tidak kenal dengan Lik hao o tiga bersaudara, buru-buru dia menjura seraya berkata, terima kasih banyak atas Banu Sanona bertiga. Tidak, kau tak usah berterima kasih kepada kami, kata Lik hao o sambil tertawa. Kau telah menolong Siyao Sute kami, dia adalah satu-satunya darah daging dari mendiang suhu kami, kau menolongnya berarti menolong Bu Hek Bun kami, setiap anggota Bu Hek Bun sudah seharusnya merasa berterima kasih kepadamu. Kembali Lik hao o tertawa. Saudara adalah. Tanda petik. Dia adalah Toa Su Heng Ku, juga merupakan Chiang Bun Jin dari Bu Hek Bun sekarang, buru-buru Cu Siyao Hong memperkenalkan. Lik hao o segera menyingkap jubahnya dan tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut, katanya, Lik hao o menjumpai Chiang Bun Jin. Ketika UIBWE dan Ang Botan menyaksikan Lik hao o berlutut, buru-buru mereka turut berlutut. Teng Chuan menjadi kebuakan menghadapi kejadian itu, serunya dengan gugup. Nona bertiga, harap kalian segera bangun. Kami baru pertama kali ini berjumpa dengan Chiang Bun Jin, sudah sepantasnya jika kami menjalankan penghormatan besar kepadamu, kata Lik hao o. Nona bertiga sudah sepantasnya jika pihak Bu Hek Bun yang mengucapkan terima kasih kepada kalian bertiga. Tidak berani, tidak berani, kami sudah menjadi orangnya Chu Kong Chu, sudah seharusnya kami berbakti buat Bu Hek Bun. Mendengar itu paras muka Teng Chuan agak berubah, serunya. Kalian sudah menjadi orangnya Chu Kong Chu. Apa maksudnya? Siyao Hong, kau. Tanda petik. Toa Su Heng tukas Siyao Hong demi menyelamatkan jiwa Siyao Sute, mau tak mau Siyao Teh harus mengambil tindakan menurut keadaan, maka aku pun meluluskan permintaan mereka. Teng Chuan menghela nafas panjang, tukasnya. Tak usah kau lanjutkan, Siyao Hong, kau sudah tidak terikat lagi oleh peraturan perguruan, Aku yang menjadi Chiang Bun Su Hengmu juga tak akan mencampuri urusanmu, cuma untuk melakukan suatu perbuatan haruslah tahu batas-batasnya. Masa sekaligus kau mengawini mereka bertiga menjadi istrimu. Su Heng, kau salah paham buru-buru Chu Siyao Hong menerangkan. Chiang Bun Jin, kami adalah dayang-dayangnya Chu Kong Culik Hao segera menerangkan. Dayang, hal ini-hal ini mana boleh? Kenapa tidak boleh? Adalah kami sendiri yang rela mengikuti Chu Kong Cu sebagai dayang sambung UIBWE. Oh 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 oh. Toa Su Heng kata Chu Siyao Hong. Kemudian, mereka bertiga adalah orang-orang Kebon Raya Ban Ho Awan, tapi mereka telah membantuku untuk menyelamatkan Etki Sute, juga memberitahukan banyak rahasia kepadaku. Dengan keadaan seperti ini, sudah pasti mereka tak bisa berdiam dalam Kebon Raya Ban Ho Awan lagi, itulah sebabnya aku harus membawa mereka meninggalkan tempat ini serta melindungi keselamatannya. Sudah seharusnya kalau kita berbuat demikian, mari kita menjumpai Subo, entah betapa gembiranya beliau setelah berjumpa dengan Etki Sute nanti. Sekarang, Subo ada di mana? Tanya Chu Siyao Hong. Sun Yeo berada di dalam kuil kecil, dia tampak sedih sekali. Karena kehilangan jejakmu, aku lihat beberapa kali dia membesut air mati secara diam-diam. Chu Siyao Hong merasakan hatinya menjadi kecut, hampir saja air matanya jatuh bercucuran, tapi dia masih bertahan terus dan menahan air matanya jangan sampai meleleh keluar. Dengan memelototkan matanya bulat-bulat dia berseru, hayo berangkat, kita jumpai Sun Yeo. Dengan langkah lebar dia berjalan lebih dulu ke depan. Lik Ha O O, Ui Bwe dan Ang Botan segera menyusul di belakang Chu Siyao Hong. Teng Chuan berada di paling belakang. Jarak dari tempat itu dengan kuil tadi tidak terlalu jauh, dengan cepatnya mereka sudah tiba di depan kuil. Terlihat Pek, Bwe, Pek Hong, Tanti Yang Kim, Sin Jut dan Kui Meh serta Seng Tiongak sekalian sedang menunggu di luar kuil. Di antara ibu dan anak mungkin benar-benar terjalin suatu kontak batin yang ngerat, belum lagi Pek Hong melihat jelas siapa yang sedang dibopong oleh Chu Siyao Hong, dengan langkah lebar dia telah menyongsong kedatangannya sembari berseru. Siyao Hong, Orang Yang Kau Bopong Itu Apakah Hit Ki Buru-Buru Chu Siyao Hong menjatuhkan diri berlutut? Teg Chuan benar-benar amat menyesal. Tanda petik. Siyao Hong, Kau, Apa Yang Kau Sesalkan Tukas Pek Hong dengan Cepat? Teg Chuan tak dapat membawa pulang Hit Ki Sute dalam keadaan yang utuh. Paras muka Pek Hong segera berubah hebat, Tapi dia sempat membangunkan Siyao Hong sembari berkata, Cepat bangun, Beritahu kepadaku, Apakah Hit Ki sudah meninggal dunia? Chu Siyao Hong segera menggeleng. Tampaknya Hit Ki Sute sudah ditotok jalan darahnya oleh semacam kepandayan yang khusus, mungkin juga dia dipengaruhi oleh semacam obat-obatan, Te Chu tidak tahu secara persis jadi tak berani pula turun tangan secara sembarangan. Sementara itu Pek Bwe, Tanti Yang Kim dan Seng Tiongak sekalian telah datang berkerumun. Sedang Pek Hong juga telah menyambut tubuh Tiongit Ki dan membaringkannya di atas tanah. Pek Bwe memandang sekejap ke arah Chu Siyao Hong, di balik sinar matanya terpancar keluar suatu sinar yang sangat aneh, jago kawakan ini sungguh merasa tidak habis mengerti, secara bagaimana kah Chu Siyao Hong berhasil menemukan Tiongit Ki secara demikian mudahnya. Dia segera berjongkok dan membuka kelopak metu Tiongit Ki, setelah diperiksa sebentar katanya, tidak mirip terluka oleh obat-obatan. Jika bukan oleh obat-obatan, itu berarti jalan darahnya yang sudah tertotok serapet Hong. Susah dikatakan, harus dicoba lebih dahulu baru bisa diketahui. Tan Tiang Kim segera menjulurkan tangannya dan merabas sekujur badan Tiongit Ki sejenak, kemudian katanya, ilmu totokan yang digunakan juga bukan ilmu totokan yang biasa dijumpai umum. Seandainya totokan tersebut dilakukan oleh suatu kepandayan yang khusus, sedangkan di antara kita tiada orang yang sanggup memunahkan pengaruh totokan itu, bukankah hal ini menjadi repot sekali? YAA, hal ini harus tergantung pada kemujuran sahut Tan Tiang Kim sambil mengangguk. Di dunia ini terdapat banyak sekali ilmu menotok jalan darah yang khusus, bila tidak memahami keadaan yang sebenarnya, memang agak sukar untuk turun tangan. Saudara Pek, aku lihat kita mesti membicarakan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. Maksudkah si pengemis tua? Tan Tiang Ki menghela nafas panjang, tukasnya. Terus terang saja, aku si pengemis tua telah mencoba untuk membebaskan totokan jalan darah itu, beberapa macam ilmu membebaskan jalan darah yang kupahami telah kucoba semua tapi tanpa hasil, bila kita memaksanya terus secara kekerasan, aku khawatir bisa menimbulkan perubahan-perubahan lain. A-A-A-I, aku mengerti jika kita terlalu memaksakan hawa peredaran darahnya, kemungkinan besar ia dapat menderita luka dalam yang sangat parah. Tapi jika tidak dapat dipunahkan dengan segera, kemungkinan besar jiwanya juga bisa melayang. Tan Tiang Pu Seru Pek Hang, bagaimanapun juga sekarang It Ki sudah berada di sini, kita toh tak akan membiarkan dia menderita dengan begitu saja. Anak Hang, siapa yang mengatakan kita tak akan mengurusinya bentah Pek BWE? Bukankah kita sedang memperbincangkan bagaimana caranya untuk memunahkan totokan jalan darahnya? Kalau dibicarakan soal ilmu menotok jalan darah, maka Pangcu kami boleh dibilang paling luas pengetahuannya ucap tanpa, Tiang Kim, mungkin saja dia mampu untuk memunahkannya. Sesudah melirik sekejap ke arah Cu Siaw Hong, terusnya, Siaw Hong, kenapa kau tidak mencobanya? Masalah ini besar sekali sangkut pautnya, Bu Ampue tidak berani sembarangan turun tangan. Siaw Hong, cobalah, asal hati-hati aku rasa tidak mengapa, pokoknya bila kau merasa keadaan kurang beres, segera hentikan perbuatanmu itu.